Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club Pastinya So, hari yang bener-bener indah banget ya Pada hari ini, gue akan nyempetin review dan share Convict terbaru untuk kalian semua di GKMLMC 8.4 Yaitu Config Selegram 7 by Imposter Club Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi dan password Untuk membuka file ekstra confignya tersebut Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke teman-teman, jadi di video kali ini Saya ingin membagikan bagaimana tutorial cara menginstall GKMLMC dari awal Karena mungkin di video ini terdapat para penonton pemula Yang ingin bergabung menggunakan GKMLMC ini ya Apapun GKMnya juga So, jadi langkah pertama yang harus kalian punya atau kalian lakukan Adalah install aplikasi yang namanya Kamera Compatibility ini Kalian bisa download secara gratis di Playstore Ukurannya tidak sampai 2 MB Langsung saja kita buka manual kamera kompatibilitinya Dan ini gunanya untuk mengecek kamera 2 API kalian sudah aktif atau belum Kalau device kalian sudah aktif, kamera 2 API-nya pasti akan hijau semua Seperti ini Kita klik start Dan kita tunggu saja Nah, ini dia teman-teman Jadi kalau centang hijaunya semua seperti ini Manual focus, manual white balance, ISO, manual shutter speed, round support-nya Dan centang semua Itu tandanya kalian sudah bisa untuk install GKM ya di HP kalian ya Tapi kalau untuk silang merah semua itu tandanya HP kalian belum support menggunakan GKM Jadi kalian tidak bisa install aplikasi GKM ini teman-teman So, sekarang kita kembali lagi dan sekarang waktunya kita untuk menginstall aplikasi GKM-nya Kita langsung masuk ke file manager Dan kita langsung menuju ke folder download Ini dia cuy, bahan-bahannya Yang pertama ada config celebgram7.zip ya itu file config-nya Dan yang kedua ada lmc8.4r18f1.apk Jadi teman-teman downloadnya yang aplikasinya f1.apk di atas sendiri nanti ketika kalian mau download GKM-nya Oke, sekarang langkah pertama kita langsung install aplikasi GKM-nya Berhubung saya sudah install langsung kita buka GKM-nya seperti ini Kemudian kita langsung masuk ke settingan aja teman-teman Kita masuk ke more settings seperti ini Lalu disini kita pilih menu config setting Ini dia cuy, kita klik Kemudian kita pilih menu save settings Kita klik lagi dan disini kita ketik bebas Gunanya untuk memancing folder lmc8.4 untuk menempelkan file config-nya ya cuy Sekarang kita langsung kembali ke file manager lagi Dan kita langkah kedua yang harus kita lakukan adalah Extract config-nya ini teman-teman Jadi config celebgram7 ini kita harus extract menggunakan kata sandi Atau password yang ada di video ini Jadi password-nya akan muncul di video dengan tanda bunyi ting ya teman-teman Jadi kalian simak, jangan di skip-skip Jadi kita langsung klik aja seperti ini config-nya Kemudian kita langsung pilih extract ke Dan disini kita isi password atau kata sandinya So disini saya blur terlebih dahulu Oke jadi ingat ya teman-teman ya Password-nya nanti akan muncul di video Pertengahan maupun di akhir ya Jadi kalian simak baik-baik Jangan sampai kelewatan Oke kita langsung klik ok seperti ini Dan ini dia hasil extra-nya cuy Config celebgram7 Dan kita langsung buka aja Nah ini dia file config-nya Disini ada 6 versi config dengan level kamera 2 HP yang berbeda-beda Dan format fitur yang berbeda Jadi untuk yang non-AUX ini adalah untuk HP yang belum support ultrawide Dan belum support untuk video ace atau electronic image stabilization Jadi kalian bisa menggunakan config yang performatkan non-AUX Untuk HP kalian yang belum support ya Jika HP kalian sudah support untuk ultrawide dan video electronic image stabilization Kalian tinggal pakai config yang performatkan UW dan Ace seperti ini Dan untuk auto JPEG-YUV itu adalah perbedaan level kamera 2 HP masing-masing device Nah caranya seperti ini Kalian langsung aja install aplikasi yang namanya kamera 2 prop Nah ini dia kita buka Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini di Playstore juga secara gratis Ukurannya tidak sampai 2 MB Ini dia cuy Untuk level kamera 2 HP di device saya adalah level 3 Centang 1 hijau di atas sendiri ya level 3 Itu berarti kita menggunakan config YUV Jika yang centang adalah di bagian full Kalian bisa menggunakan config yang JPEG Seperti itu Oke sekarang kita langsung aja menuju ke file manager lagi Dan kita langsung copy semuanya Atau kita bisa pilih banyak ya teman-teman ya Kita langsung tahan dan kita boleh salin atau potong bebas Disini saya salin Kemudian kita menuju ke memori perangkat luar Atau di file manager luar Sekarang kita cari folder yang namanya LMC8.4 ini dia Jadi kita klik Kemudian kita tempel atau paste di dalam sini seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka Gcamnya Dan untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian tinggal klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config sesuai yang saya terangkan tadi Disini saya pakai yang config YUV Untuk level kamera 2B di level 3 Seperti di HP Poco X3 NFC ini teman-teman ya Dan HP ini juga sudah support untuk ultrawide maupun video ace Nah jadi kalau teman-teman videonya sudah support juga Ultrawide-nya juga sudah support Kalian belum tentu langsung plug and play ya Dan kalian tinggal ganti ID-nya melalui aplikasi kamera HW Dan untuk setting di bagian video ace-nya Kalian tinggal ikuti tutorial di video selebgram sebelumnya teman-teman ya Sekarang kita langsung klik import dan Yah config siap digunakan So jadi langsung aja kita review seperti apa untuk kasih fotonya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy jadi disini kita review di mode video terlebih dahulu Dan kita menggunakan di resolusi Full HD 60fps ya cuy ya Dan disini kita tanpa menggunakan mode ultrawide video terlebih dahulu Langsung kita gunakan jalan aja seperti ini Oke kita jalan menggunakan motor dan tanpa menggunakan gimbal atau tongsis ya teman-teman ya Jadi previewnya ini udah terlihat banget stabilnya Meskipun di keadaan jalannya medannya sedikit agak bergelombang ya teman-teman ya Oke tapi ini udah keren banget Karena video electronic image stabilizationnya juga sudah berjalan dengan normal cuy So sekarang langsung aja kita stop disini dan langsung kita lihat untuk hasilnya Dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 Dan config selebgram 7 by Imposter Gelap cuy Wow bener-bener stabil sekali ya teman-teman Meskipun kita tanpa menggunakan mode ultrawide nya Jadi disini kelihatan sekali warna yang dihasilkan juga cukup natural Untuk video Ace nya juga berjalan dengan lancar di mode kamera video biasa di LMC ini cuy Oke sekarang kita langsung aja review di hasil fotonya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita review di mode kamera terlebih dahulu Dan dengan AWP non-aktif VR inch-nya seperti ini Jadi langsung kita shoot seperti ini Oke nice cepat sekali ya Karakter dari config selebgram langsung kita buka untuk hasil dari mode kameranya Oke jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode kamera Gcam LMC 8.4 Dan config selebgram 7 by Imposter Gelap cuy Wow luar biasa ya di mode kamera terlihat berbeda sekali dari sebelum shoot Dan sesudah shootnya teman-teman Detail yang dihasilkan bener-bener dalam dan sangat tajam sekali Dynamic range-nya luas, suaranya kontrasnya enak banget, tidak mencolok Dan ini bener-bener fresh memberikan efek tone yang warnanya lebih dingin ya cuy ya Oke sekarang kita langsung review di mode kamera dengan AWP aktif Let's go Oke teman-teman sekarang kita coba di mode kamera dengan AWP aktif kali ini Dan untuk range-nya masih sama ya teman-teman ya Langsung kita shoot cepat sekali dan kita langsung lihat untuk hasilnya seperti apa Dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang kedua menggunakan Gcam LMC 8.4 Dan config selebgram 7 by Imposter Gelap ya mode kamera dengan AWP aktif Ya di mode AWP aktif terlihat warnanya lebih kontras ya teman-teman Warna yang lebih berani menonjol sekali disini Hijaunya dan di bagian langit birunya itu lebih enak Tapi untuk yang suka tidak mencolok kalian tidak saya sarankan menggunakan AWP aktif Tinggal non-aktifkan AWP-nya saja hasilnya akan lebih natural lagi Dan disini terlihat juga detail yang dihasilkan juga masih sama Untuk exposure yang dihasilkan pun juga sama meratanya teman-teman Oke sekarang kita langsung aja review di mode potretnya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke sekarang kita coba aja orang untuk foto mode potret tanpa AWP aktif Oke nice cepat sekali So langsung aja kita buka untuk hasilnya So jadi seperti ini untuk hasil di mode potret Gcam LMC 8.4 Dan konfig selebgram 7 by Imposter Club cuy Keren banget ya di mode AWP non-aktif warnanya bener-bener enak Enjoy banget pokoknya pake konfig ini Jadi teman-teman gak perlu khawatir ketika kalian pake di mode ultrawide Dan hasilnya juga bakal akan semening ini ya teman-teman ya Tidak mengalami warm karena kulit manusia masih aman Dan untuk di bagian background dynamic race-nya itu luas sekali cuy Jadi menurut saya ini elemen dan komposisi yang pas digunakan untuk foto sore hari Menggunakan ultrawide dan background sunshed seperti ini So langsung aja kita coba di mode potret dengan AWP aktif untuk selanjutnya Oke sekarang kita masih ajak orang Kali ini kita ajak cewek-cewek untuk foto di mode potret dengan AWP aktif Ups langsung aja kita ulangi sekali lagi Satu jepretan Oke nice langsung kita tunggu hasilnya seperti apa Iya lagi dan lagi Bener-bener keren banget ternyata konfig selebgram 7 ini teman-teman Di mode potret AWP non aktif Dan AWP aktifnya saat ini kita gunakan di posisi backlight Juga masih kena exposure-nya cewek Keren banget Jadi ini bener-bener worth it Ketika kalian digunakan untuk street photo Karena HDR-nya juga cepat sekali disini Cukup satu sentuhan dan bisa langsung proses cepat untuk hasil fotonya cewek Dan seperti inilah hasil kurang lebihnya Warna, konsistensi cahaya Dan di bagian detailnya juga enak banget Jadi kalian langsung aja coba di device kalian masing-masing So sekarang kita langsung review di mode ultrawide Kombo mode potretnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke jadi kita langsung coba di mode kamera Kombo mode ultrawide-nya dengan AWP aktif Oke nice Nanti kita coba di mode potret dengan ultrawide-nya Teman-teman ya Langsung kita lihat hasilnya Iya dan seperti inilah untuk hasil Di mode ultrawide Gcam LMC 8.4 dan config Selegram 7 by Imposter Club dengan kombo kamera ultrawide-nya Cuy keren banget ya Ini bener-bener gacor hasilnya teman-teman Detail ya dynamic range bentangan ultrawide-nya Keren banget Dan untuk background sunshed-nya nih Ini feelnya dapet banget vibe sore harinya ya Cuy ya Untuk di bagian warna kontras dan disaturasinya Ini bener-bener elemen yang pas menurut saya Jadi ada opsi buat kalian nih Ketika kalian berada di kondisi yang low exposure Seperti di saat ini Kalian bisa menggunakan di mode ultrawide-nya Karena disini exposure yang dihasilkan Jauh lebih banyak ketimbang di mode kamera biasa ya teman-teman ya Jadi meminimalisir untuk adanya noise pada foto kalian Cuy So sekarang kita langsung coba di AWP non-aktif untuk selanjutnya Oke sekarang kita coba di mode AWP non-aktif Oke nice langsung kita buka hasilnya Dan finally untuk hasil dari GKMLMC 8.4 dan Config Celegram 7 by Imposter Club ini Cuy Keren banget ya Ini bener-bener worth it banget ya Jadi teman-teman gak usah ragu lagi Kalian langsung coba aja Config Celegram 7 ini di GKMLMC device kalian Kalau support langsung aja kalian pakai Sesuai dengan yang saya terangkan tadi tutorialnya Kalian ikuti sampai selesai Gimana cara pasang dan cara pakai Config Celegram 7 ini teman-teman Jadi kurang lebih seperti ini So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini Mengenai GKMLMC 8.4 dan Config Celegram 7 by Imposter Club Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video dan sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax